Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Sukron. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara install Android 14 pada Xiaomi Redmi 4X dengan ROM Lineage OS 21 official yang juga mendukung update OTA. Untuk informasi saja, mayoritas video saya memiliki subtitle, bisa Anda aktifkan pada setelan YouTube Anda. Saat ini saya ada di posisi Android 13, sudah pernah saya buatkan juga videonya, bisa Anda klik pada tanda I di pojok kanan atas. Banyak sekali fitur pada ROM ini, tidak ada bug, sangat stabil dan mulus. Mari kita lihat pada tentang ponsel. Nama perangkat, Redmi 4X. Dengan Android 13. Voltage OS versi 2.8 official. Pastikan Anda sudah membackup atau mencadangkan semua data Anda. Dan pastikan juga HP Anda memiliki baterai yang cukup. Di sini saya sudah mendownload dan menyimpan ROM tersebut pada microSD. Lineage OS 21 official. Mind the gaps untuk Android 14. Dan juga Lineage Recovery. Untuk mendownload ROM-nya, Anda bisa masuk pada situs resmi Lineage. Saya akan menyertakan link download pada deskripsi video. ROM ini dikembangkan berbasis prosesor yang sama. Jadi ada beberapa tipe HP Xiaomi yang serupa. Dan ROM ini bisa dipakai untuk semua tipe HP ini. Ini adalah versi terbaru yang bisa saya download saat video ini dibuat. Tanggal pembuatan ROM akan selalu lebih baru jika Anda mendownload di sini. Karena ROM ini bisa update beberapa kali dalam sebulan. Anda bisa download ROM dan Recovery di sini. Atau mendownload 4 file ini jika Anda mau. Dan untuk Google Apps, pihak Lineage OS merekomendasikan Mind the gaps. Pilih Lineage OS 21 yang berbasis Android 14. Dan pilih ARM 64. Sebenarnya Anda juga bisa menggunakan Bit.japps. Dan pilih versi Core. Anda juga bisa menggunakan Nick.japps. Bisa menggunakan versi Core atau Basic. Untuk kedua packages Nick.japps ini, saya lebih merekomendasikan versi Basic. Karena aplikasi lebih lengkap namun tidak mengandung bloodware. Tapi karena ROM ini mendukung update OTA, jadi saya mengikuti rekomendasi dari pihak Lineage OS, yaitu menggunakan Mind the gaps. Untuk berjaga-jaga agar tidak error saat melakukan update OTA. Setelah file sudah Anda siapkan, selanjutnya kita masuk pada mode Recovery. Saat ini saya menggunakan Orenfog Recovery. Pastikan HP Anda sudah terinstall custom recovery seperti Orenfog atau TWRP. Bisa Anda klik pada tanda E di pojok kanan atas, jika Anda membutuhkan panduan. Saya akan mencoba menginstall ROM ini menggunakan Orenfog Recovery. Jika gagal, saya akan menggunakan Lineage Recovery yang sudah saya download sebelumnya. Jadi proses ini tidak memerlukan komputer atau tidak menggunakan metode ADB sideload. Mari kita lihat dulu versi Orenfog Recovery yang terinstall di HP saya. Di sini saya menggunakan versi R11.1 underscore 5, stable. Pada bagian OTA dan ROM, Anda jentang 3 daftar ini agar mendukung update OTA. Setelah itu kita lakukan format data. Anda ketik Yes, lalu OK. Dan di sini Wipe Successful. Data format completed. Anda tekan kembali, lalu tekan Mount. Centang semua daftar ini atau semuanya yang bisa Anda centang. Lalu kita lakukan Wipe. Anda centang semuanya kecuali microSD. Karena saya menyimpan file ROM ini pada microSD. Jika Anda menyimpan file ROM pada memori internal, jangan centang internal storage. Jadi sesuaikan sendiri pilihan Anda. Selanjutnya Anda geser ke kanan. Dan di sini Wipe Successful. Wipe Completed. Selanjutnya kita akan menginstall ROM. Saya menyimpan nya pada microSD card. Dan ini Lineage OS versi 21. Saya pilih, lalu swipe to install. Dan ternyata error. Install zip file let. Ada masalah pada partisi. Sepertinya saya perlu membuat partisi ulang. Tapi saya tidak mendownload 4 file pada link download tadi. Sekarang saya akan mencoba menggunakan recovery ofisial dari Lineage saja. Kita pilih file recovery ini dan install sebagai recovery. Lalu swipe ke kanan. Install image suksesful. Selanjutnya Anda tekan reboot recovery. Di sini ada keterangan, tidak ada OS yang diinstall. Apakah Anda yakin ingin mereboot to recovery? Ya, lalu swipe ke kanan. Dan sekarang kita sudah masuk pada recovery ofisial dari Lineage. Anda pilih factory reset. Lalu pilih format data. Tekan lagi format data. Tunggu proses ini hingga selesai. Data wipe complete. Lalu kembali. Selanjutnya Anda pilih apply update. Dan tekan choose from SD card 1. Pilih Lineage OS 21. Tunggu proses ini hingga selesai. Tetap tenang dan tidak perlu panik. Install completed. Selanjutnya Anda pilih apply update lagi. Sekarang kita akan menginstall Mind the Gaps Android 14 ini. Di sini ada pertanyaan. Signature verification fail. Anda tekan saja yes. Tunggu proses ini hingga selesai. Install completed. Selanjutnya saya akan melakukan format cache partition. Setelah itu kembali. Dan tekan reboot system now. Proses di sini membutuhkan waktu yang paling lama dibanding sebelumnya. Saya menunggu hampir 5 menit. Tidak perlu panik dan tetap sabar. Jangan tekan tombol apapun. Di sini kita sudah masuk pada proses setup. Karena saya memasang kartu SIM Indonesia, jadi otomatis langsung terdeteksi bahasa Indonesia. Kita tekan mulai. Saya lewati tahap ini. Saya siapkan offline saja agar lebih cepat. Tekan lanjutkan. Anda pilih sesuai dengan pilihan Anda untuk layanan Google ini. Lalu tekan setuju. Saya lewati dulu. Untuk pulihkan aplikasi dan data juga saya lewati. Di sini ada pilihan untuk memperbarui lini Edge Recovery. Boleh Anda centang atau tidak. Lalu tekan berikutnya. Untuk fitur lini Edge OS bisa Anda centang sesuai selera Anda. Lalu tekan berikutnya. Saya lebih menyukai tema gelap. Dan tekan berikutnya. Terakhir, tekan mulai. Dan ini adalah tampilan paling awal dari Xiaomi Redmi 4X. Dengan ROM lini Edge OS 21, official. Yang berbasis Android 14. Di sini hanya ada sedikit aplikasi. Dan tidak ada bloatware sama sekali. Mari kita lihat pada tentang ponsel. Nama perangkat Redmi 4X. Sekarang sudah naik ke Android 14. Di sini update keamanan Android 5 Agustus 2024. Termasuk sangat baru. Ini lini HOS official. Bukan yang unofficial. Dan mendukung update OTA. Saya coba hidupkan data seluler dulu untuk memeriksa pembaruan. Dan ternyata di sini ada pembaruan sistem hampir 1GB. Kalau begitu, saya perbarui sekarang saja. Tekan unduh. Dan sekarang unduhan sudah hampir selesai. Setelah selesai, akan otomatis memverifikasi pembaruan. Unduhan selesai. Sekarang bisa kita pasang. Di sini ada catatan. Fitur ini memerlukan recovery yang kompetibel. Atau pembaruan perlu dipasang secara manual. Anda tekan OK. Kita tunggu proses ini hingga selesai. Video akan saya percepat. Sekarang kita sudah berhasil melakukan update OTA pada Xiaomi Redmi 4X. Untuk file update ini bisa kita hapus. Agar memori internal semakin lega. Saya coba untuk mengecek pembaruan. Sekarang tidak ada pembaruan lagi. Karena ini sudah yang terbaru untuk saat ini. Mari kita lihat pada penyimpanan. Di sini sistem hanya menggunakan 6,9GB. Dari total 32GB. Dan ini termasuk sangat lega jika dibandingkan dengan ukuran sistem MIUI bawaan. Saya akan atur-atur dulu dan menginstall semua aplikasi yang saya butuhkan. Sekarang saya sudah selesai mengatur dan menginstall aplikasi yang saya butuhkan. Saya menggunakan Nova Launcher. Dengan icon pack HyperOS yang bisa Anda download di Playstore. Untuk ROM lini HOS 21 ini memang tidak memiliki fitur sebanyak voltage OS yang saya install sebelumnya. Untuk status bar, Anda masih bisa menampilkan detik pada jam di sini. Jika Anda sering mengikuti file sales Shopee atau Tokopedia, ini akan sangat berguna untuk Anda tanpa menginstall aplikasi tambahan. Anda bisa menyembunyikan atau menampilkan persentase baterai. Anda juga bisa mengganti icon baterai di sini. Sekarang ROM ini sudah satu hari saya gunakan. Saya menemukan bug ini. Tidak terdapat pilihan sensor sidik jari pada pembuka kunci perangkat. Namun jangan khawatir, Anda masih bisa menemukannya jika Anda ketik manual pada pencarian di setelan. Sidik jari bekerja dengan baik. Ketika saya mengaktifkan shortcut asisten suara dengan menekan lama tombol home, HP akan freeze dan melakukan restart. Bug ini belum tentu terjadi juga pada Anda, apalagi ROM ini mendapatkan update rutin beberapa kali dalam sebulan. Xiaomi Redmi 4X ini salah satu HP yang sangat istimewa, karena mendukung update software hingga 7 tahun saat video ini dibuat. Setara dengan update iOS pada iPhone, HP Samsung kelas atas, dan Google Pixel yang diberikan saat ini. Namun update HP ini dihitung ke belakang. Meskipun bukan dikembangkan oleh MIUI, tapi ROM ini dikembangkan oleh lini HOS secara ofisial, yang dahulu kita kenal dengan nama Cyanogen Mode, yaitu custom ROM yang sangat populer pada zamannya. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan memberikan komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Lihat juga video di sisi kanan atau kiri layar, dan ikuti saya di media sosial lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.